Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Bung Karno, saya mengucapkan terima kasih untuk didirikannya Atung Bung Karno di Sekolah Tinggi Intelligence Negara. Suatu kehormatan bagi saya memberikan sambutan pada inaugurasi peningkatan statuta STIN dan sekaligus peresmian Atung Bung Karno, proklamator, dan Bapak Bangsa Indonesia. Penanda tanganan prasasti pembaruan ini mengingatkan ketika saya berinisiatif mendirikan Sekolah Tinggi Intelligence Negara yang kemudian saya resmikan pada tanggal 9 Juli 2003. Karena itulah pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan dari Bung Karno untuk memegang semangat, sekali merdeka tetap merdeka, sejatinya merdeka. Biar badan hancur lebur, jiwa kita tetap merdeka. Pentingnya Pancasila dan pentingnya Badan Intelligence Negara berlambang mata telinga sudah pasti di dalam kerjanya harus dapat mengimplementasikan Pancasila melalui ilmu geopolitik. Dengan ilmu geopolitik ini, Bung Karno menggembeng calon pemimpin bangsa dari seluruh penjuru Nusantara agar bersintesa dan meluruhkan diri ke dalam satu jiwa kebangsaan dan menjadikan Indonesia sebagai taman sarinya dunia. Dengan pandangan geopolitik tersebut, maka STIN hadir pada peran strategisnya sebagai salah satu penopang hadirnya sumber daya intelijen yang semakin profesional, andal, dan mampu menjadi mata serta telinga negara. Kemajuan STIN terlihat dari kemampuan taruna-taruninya Gita Sandi Astara, Gita Maha Suara Orkestra, dan Gita Suara Nanta Khoir yang tampil kompak dalam harmoni, orkesta Nusantara penuh keagungan bagi Ibu Pertiwi. Penampilan 50 Taruna dalam Tarian Soya-Soya, Tarian Nusa Tenggara Timur yang mengandung semangat pantang menyerah dengan topi yang menggambarkan keanegah ragaman Indonesia dari Sabang sampai Maroke, menunjukkan kuatnya akar kebudayaan di sekolah tinggi intelijens negara. Demonstrasi yang diperagakan pasukan Raja Wali juga sangat mengagumkan menjadi bukti bahwa BIN menyiapkan seluruh prasarana dan sarana yang memadai. Saya yakin setelah purna didik Taruna-Taruni STIN sepenuhnya siap melaksanakan tugas, bahkan siap mengorbankan jiwa raga demi keutuhan Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan tugas intelijens yang strategis dan penuh tantangan, saya ingin menyampaikan pesan Bung Karno, akan pentingnya inovasi, imajinasi, dan internasionalisasi. Taruna-Taruni STIN wajib menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbekal ilmu geopolitik yang handal, serta mengedepankan inovasi sebagai basis pertahanan NKRI. Tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara akibat pandemi COVID-19 membuat dunia menghadapi berbagai ketidakpastian, kemampuan imajinasi, serta kajian strategis Taruna-Taruni STIN terhadap masa depan bangsa menjadi sangat-sangat penting. Saudara-saudara sekalian, kemampuan imajinasi dilihat dari perkiraan keadaan intelijens dan saran tindak kepada pimpinan nasional. Kemampuan imajinasi tidak dapat digantikan oleh teknologi dan merupakan awal dari kemampuan berpikir strategis. Sedangkan aspek internasionalisasi, beberapa dekade lalu para analis mengatakan bahwa ancaman terbesar bangsa Indonesia adalah dari dalam negeri. Namun saat ini hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Aksi terol di dalam negeri ada kaitannya dengan kelompok ideologis di luar negeri. Persoalan ekonomi domestik akibat terganggunya rantai pasok global dan pasar modal di berbagai negara. Untuk itulah STIN harus menyiapkan taruna-taruninya agar mampu beroperasi di dalam dan luar negeri, mengantisipasi berbagai ancaman nasional yang semakin kompleks dengan kemampuan yang imajinatif dan inovatif. Selamat kepada Kepala Badan Intelijens Negara, Jenderal Polisi Prof. Dr. Budi Gunawan SA MSI atas segala prestasi yang telah dicapai BIN dalam masa kepemimpinan saudara. Teruskan, semoga Badan Intelijens Negara sebagai lini terdepan keamanan nasional akan selalu berhasil dalam mengemban misi mulianya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!